Kalau takut, ya sudah bawa ke rumah sakit secepatnya. Karena ini merupakan kegawat daruratan yang harus secepatnya ditangani. Karena dalam statistik, itu satu dari tiga pasien yang ada mengalami TIA atau mini stroke, itu akan mengalami stroke beneran dalam waktu kurang dari satu tahun. P3K-nya apa sih pertolongan pertama yang harus dilakukan langsung ke rumah sakit? Kan rumah sakit nunggu waktu dong, entah misalnya nunggu kendaraan, nunggu ambulan, atau apapun. Apa yang bisa dilakukan oleh si keluarga terhadap penderitanya sambil menunggu di bawah rumah sakit? Tunggu, gejalanya tadi nggak cuma kesebutan ya, tapi juga ada keluhan berkurangnya tenaganya. Jadi misalnya kalau suruh angkat tangannya, kok agak letoy, nggak kuat gitu ya. Kok sebelah ngangkatnya cuma setengah gitu. Yang sebelah yang tidak terkena gangguan, kok angkatnya bisa kuat. Yang sebelah nggak, entah tangan, entah kaki. Atau ada gangguan berbicara, gangguan menelan, atau sakit kepala hebat yang tidak ada penjelasannya. Kalau misalnya habis putus cinta, sakit kepala ya, ada penjelasannya gitu. Ini nggak ada penjelasan apa-apa, nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba sakit kepala gitu. Atau gangguan penglihatan, atau gangguan menelan, atau gangguan koordinasi di mana orang kok kayak jalan agak sempoyongan, agak keleyengan gitu. Nah, atau ada gangguan berkemih dan sebagainya gitu, walaupun itu jarang ya. Terus yang harus dilakukan keluarga sebagai pertolongan pertama ya itu tadi dibaringkan, kalau bisa pasiennya. Terus dijaga, jangan sampai dia terjadi kegawat daruratan. Kegawat daruratan, kegawat daruratan, panjang bener ya. Dengan? Diamati. Napas nggak orangnya? Jantungnya berdetak nggak? Kalau misalnya tidak, maka lakukan bantuan hidup dasar. Kemudian, kalau misalnya pasien ini adalah pasien gula, sambil menunggu dicek gulanya tinggi? Nggak misalnya, atau tensinya tinggi? Nggak. Ditanya, kamu udah minum obat apa belum? Kalau misalnya belum, pemberian obat boleh dilakukan obat-obat yang biasanya dia minum. Terus, kalau memang yakin ini adalah ministrok, boleh diberikan pengencer darah. Walaupun kalau takut, ya udah bawa ke rumah sakit secepatnya. Karena ini merupakan kegawat daruratan yang harus secepatnya ditangani. Karena dalam statistik, itu satu dari tiga pasien yang ada mengalami TIE atau ministrok, itu akan mengalami strok beneran dalam waktu kurang dari satu tahun. Kemudian, satu dari lima pasien yang mengalami ministrok, akan menjadi strok dalam waktu tiga bulan sejak dia pertama kali kena ministrok. Dan 50 persen dari orang yang kena strok dalam waktu satu dari lima yang akan berkembang menjadi strok ini, setengahnya terjadi dalam waktu dua hari dari awal dia kena gejala ministrok. Jadi, baiknya dibawa ke rumah sakit, karena kita tidak tahu kapan dia akan berkembang menjadi strok beneran. Itu dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.